Jirga Hayu Republik Indonesia ke-69 Merdeka! 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 Biar saja ku tak sehebat matahanku Tapi selalu ku coba ku menghangatanku Biar saja ku tak sedukar batukanku Tapi selalu ku coba ku melindungi Biar saja ku tak seharum bunga maupun Tapi selalu ku coba ku mengharungkanku Biar saja ku tak sehebat matahanku Tapi selalu ku coba ku mengindahkanmu Pertahankan kau demi kehormatan bangsa Pertahankanku 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 Pertahanku Pertahankanku Teruslah kau berkibar Mata-salu berdagangmu Balai tangan yang lain semuanya, ayo suruh Merah putih, teruslah kau berkibar Di ujung yang tertinggi, Indonesia ku ini Merah putih, teruslah kau berkibar Di ujung yang tertinggi, Indonesia ku ini Merah putih, teruslah kau berkibar Teruslah kau berkibar Merdeka 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 Sekarang di lujung yang ke-69 Kita memperingati, masih memperingati di gayu Revol好吃 yang ke-69 Betul banget Tapi yang pasti ingat kan 120 kontesannya akan dijadain Betul Mereka kini Ini yang udah merdeka semua ya Bener dong, apalagi saat ini merdekanya nanti kita akan kasih hadiah hadiahnya seretaknya ya mereka bebas berdeka memilih hadiah-hadiah disini ya gak serah mau apa mau pakai liburan priasan bahkan ada yang mau mobilnya oke Eri bantuin kita Carkon ya bantuin kita Carkon oke boleh siap aja ya boleh oke Petas pilihan hati yang paling tepat oke kalau begitu kamu satu kamu satu Carkon cari Eri jadi Contestan saya dapat yang gini Bapak Marbama kami persilakan krua 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 ketengah lagi Bapak ketengah lagi ya oke oh iya ya baiklah Bapak Bapak cakep banget kayak Rafi Ahmad Pak udah sayang siapin untuk lomba-lomba makan kerupuk ntar ya ini ada Ibu Ningsi dan juga Bapak Margono bersama anaknya Pak ya iya Pak iya Pak ya oke Ibu Ningsi Ibu Ningsi kesini datang siapa aja banyak kan banyak kan siapa-siapa aja tuh dari Tanggrang Banten ada adik ada kakak ada saudara tetangga semua di bawa semua keluarganya ya iya iya ini motivasinya ikut sepertilah apa pengen hadiah pengen masuk TV apa gimana dua-duanya pengen masuk TV sama dapet hadiah oke ini mumpung masuk TV kan tadi pengen masuk TV katanya mumpung masuk TV ada yang disampaikan kan ya buat nonton nih ada sih tapi kasih waktu enggak apa kasih waktu asal jangan dua jam aja Bu saya cuma pengen kakak saya balik lagi apa pengen kakak saya balik lagi kakaknya balik lagi maksudnya kenapa balikan sama kakaknya gimana sih enggak dia waktu akhir 2012 keluar rumah tanpa kabar terus sampai sekarang belum pulang oh pengen pulang oke 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 gak apa-apa boleh boleh ibu kakaknya namanya siapa Oni Rohyani Oni Rohyani umur umur 34 umur 34 dua tahun yang lalu keluar rumah emang dalam keadaan sakit panas oke gak apa-apa mumpung disini ada fotoanya mungkin ada ada boleh oh ada oke oke oh boleh ini namanya namanya Oni Rohyani alamatnya Desa Bojong RT 17 RW 07 Desa Bojong saya ajak bermain ya oke nah penawaran ini adalah sekarang saya akan punya lagu perjuangan ya nah Bapak harus menebak lagunya oke kalau bisa menebak lagu ini Bapak akan mendapat box 1 ya ya oke box sudah ada disana disana ada box 1 2, 3, 4 dan karena Bapak disini yang lebih tua maka kita akan berikan kesempatan pertama kali untuk memilih oke Bapak umurnya berapa kenapa umurnya umur saya 80 80 80 luar biasa berjuang dari umur waktu berjuang waktu rebut Irian Barat saya adik Irian Barat pada tahun 62 22 tahun saya bekas anggota kapal RI Irian Kreser dulu umur berapa umur saya waktu pembebasan Irian Barat umur saya 28 28 tahun luar biasa oke berarti Bapak sekarang tau dong lagu-lagu perjuangannya Bapak sebut judul lagunya dan nyanyikan kalau bisa Bapak dapat box 1 oke lagu pertama Kanunu maju tak gentar memela yang benar maju tak gentar ayo kita menang baik kurban menenjang 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 majulah menang oke berarti Bapak berarti karena bisa menembak lagu ini Bapak mendapatkan box 1 sementara Pak ya luar biasa oke sekarang Ibu Nisi lihat ya cantik oke 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 oh liatnya gitu banget kan gue bingung nih buat apa ya buat dikasih Bapak oke berarti ini Bapak sementara dapat box 1 Pak nih Christian Sugiono oh luar biasa makasih Citi Kamal karena Bapak dapat box 1 saya berikan angka 1 Pak ya oke Ibu Nisi Ibu lagu kedua kalau bisa menembak lagu ini Ibu dapatkan box 2 mengerti Bu ya oke kanuno 17 Agustus tahun 4 tim salam karena Ibu mawisar nebak maka saya berikan kepada Bapak bisa nebak Pak laju 45 dengerin lagunya Pak di seluruh pantai Indonesia tetap pujaan bangsa judulnya Bapak siapa berani terentak rakyatmu membela saat merah putih yang bermira selama lamanya oke oh iya nanti Pak iya 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 dan karena Bapak bisa menyanyikan lagu tadi Bapak mendapatkan box 2 luar biasa Nikola Saputra oke sekarang balik lagi ke Bapak ya kalau bisa menebak lagu ini Bapak mendapat box 3 oke silahkan kanuno bisa menyanyikan lagunya ya lagunya nyanyi yang tadi yang tadi yang tadi yang lagu ini gak bisa oke kita lempar ke Ibu Ningsi jadi kita anggap lagu ini tidak tertebak tidak ada yang bisa menjawab nah berikutnya ibu jadi box 3 tidak ada yang bisa menjawab ya untuk box 4 kalau bisa menebak lagu ini Ibu mendapatkan box 4 kanuno oke akhirnya ibu dapat box 4 Tempe, Luna. Iya. Jadi? Ini Saskia Adiameka. Nah. Dan ada box tiga juga yang tidak bisa ditebak ya, Luna. Betul. Kita buka dulu box tiga yang tidak tertebak dan tidak dimiliki oleh kalian semua. Kita buka box tiga. Tiga, dua, satu. Ya, gak ada yang tahu lagunya sih. Yaudah, gak jadi dapet box tiga yang isinya adalah trip to Punaken untuk dua orang. Sedilai 9 juta rupiah. Oke, dan sekarang ada namanya box lagi, namanya box sudden death. Nah, box ini ya akan saya tawarkan dulu kepada Bapak Margona dulu. Karena Bapak yang sementara ini bisa menebak dua lagu. Tapi, saya akan tanyakan pada Bapak. Bapak mau menebak lagu ini gak? Karena Bapak berhasil menebak lagu ini dan menyanyikannya, menyanyikannya. Bapak bisa membawa pulang box sudden death ini. Bisa dipilih. Ya. Ya. Tapi, kalau Bapak mau main, tapi Bapak tidak bisa menebaknya, maka otomatis akan diberikan kepada Ibu Ningsi. Jadi, kalau Bapak takut menebak atau memiliki rasa tidak yakin, sebaiknya bisa diberikan kepada Ibu Ningsi. Tapi, kalau Ibu Ningsi nanti mau bermain tapi dia bisa menjawab, box itu milik Bapak Margot. Mengerti, Bu? Oke. Bapak, mau gak menebak lagu ini untuk mendapatkan box sudden death? Hmm. Tapi dengan resiko, kalau Bapak tidak bisa menyanyikan lagunya, box ini akan saya offer kepada Ibu Ningsi. Ini box sudden death lagunya, lagunya mungkin lebih susah, karena mungkin hadiahnya juga lebih besar, Pak. Ya. Yakin, Pak? Oke. Kalau begitu, lagu. Oke. Cantik. Oke, itu ada box sudden death. Kita akan lihat siapa atau Bapak ini bisa menebak lagunya atau menyanyikan lagunya, apa tidak. Kanunu. Nyanyikan, Pak, nyanyikan. Oke, Bapak. Bisa nyanyikan, Pak? Harusnya nyanyikan, Pak. Ya, nyanyikan, Pak. Nyanyikan. Harusnya nyanyikan, Pak. Dinyanyikan. Harusnya nyanyikan. Tidak bisa? Oke. Oke, nyanyikan dari awal, Pak. Lagu 45 tadi. Iya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa. Itu bahasa kita. Tanah air pasti jaya. Untuk selama lemannya. Oke. Jadi otomatis, box sudden death milik Ibu Ningsi. Sementara. Jadi, Bapak Margono punya box satu dan box dua, karena berhasil menebak lagu pertama dan lagu kedua. Ibu Ningsi punya box empat dan juga box sudden death. Kita gak tahu di dalam box-box itu hadiah-hadiahnya apa. Namun, maaf, seribu maaf. Kalian tidak bisa memilih dua-duanya. Harus memilih satu. Ya. Kita gak tahu hadiah besar, kecil ada di mana. Song ada di mana. Bisa jadi. Ya. Song bisa di mana-mana. Dan sekarang, Bapak Margono. Antara box satu atau box dua, mana yang menurut Bapak hadiah paling besar, Pak? Pilih box satu. Pilih, Pak. Box satu. Box satu. Box satu. Sebentar. Bapak. Bapak, berapa bersaudara? Saya punya saudara empat. Anak berapa? Saya anak nomor tiga. Luar biasa. Pak. Jadi, antara box satu sama box dua, Bapak mau milih box berapa, Pak? Box satu aja. Karena pertama kali acara itu. Gak takut box dua yang hadiahnya besar, Pak? Satu aja. Gak takut loh box satu isinya, Song, Pak? Tetap satu aja. Satu aja ya? Jadi box dua ditolak ya? Iya. Atau gini deh. Mau box satu, box dua, atau tiga juta rupiah? Ini udah pasti, Pak. Apa? Satu aja. Gak berubah? Gak berubah. Kalau saya tambah lima juta. Tetap satu aja. Gak berubah. Gak berubah? Gak berubah. Satu. Deal? Ditolak lima juta untuk pukul satu? Satu. Deal. Deal, Pak ya? Iya. Deal. Deal. Bapak memilih box dua, box satu, dan menolak box dua. Marilah kita buka box dua yang Bapak tolak barusan. Ya. Coba. Bapak menolak box dua. Kita lihat apa yang Bapak tolak. Tiga. Dua. Satu. Ini yang Bapak tolak nih. Bapak tolak. Bapak tolak. Iya. Padahal tadi nyanyi lagu berkibarlah benderaku udah bagus, Pak Margono. Kenapa ditolak box duanya? Melayang deh satu buah laptop senilai 5 juta 300 ribu rupiah. Coba. Yakin, Pak? Yakin. Bapak menolak box dua yang ternyata hadiahnya 5 juta 300 ribu rupiah. Tetap satu aja. Bapak tetap milih box satu apa pengen 5 juta yang dari saya tadi? Saya tawarin lagi. Saya berubah satu aja, nggak berubah. Gitu, Pak? Bapak nggak takut disusung? Nggak, nggak. Yakin ya, Pak ya? Tetap. Deal lagi, Pak? Deal. Oke. Banding sih. Pengen box empat atau box sudden death? Namanya si death, ya? Tapi bisa jadi death itu bagus, bisa jadi jelek. Kita nggak tahu. Box empat saja yang pertama. Nggak pengen sudden death? Kenapa? Kenapa? Pertama udah dapet itu box empat. Pertama dapet box empat? Oke, atau gini biar fair. Mau box empat, mau box sudden death, atau 4 juta rupiah? 1, 2, 3, 4. Ini nggak pasti. Box empat aja. Box empat. 4 juta ditolak? Iya. Kalau saya tambahin 1 juta, 5 juta rupiah box empat apa? Sudah dapet. 5 juta. Box. Box empat aja. Box empat aja. 5 juta ditolak? Iya. Box sudden death ditolak? Iya. Oke, deal? Eh, deal, deal, deal. Deal. Ditolak, 5 juta ditolak box sudden death? Deal. Oke. Saya ambil dulu. Marilah kita lihat apa. Yang ditolak di box sudden death. Ya. Kita lihat yang ibu tolak di box sudden death. Tiga, dua, satu. Tirei tiga. Kita lihat. Apa yang ada di dalam tirai tiga. Yang ibu tolak. Kita lihat ya yang ditolak ya. Tiga, dua, satu. Ya, bagi si badi sedih baranget ini mah. Kenapa nolak box sudden death? Padahal isi di tiri tiganya adalah satu unit motor. Senilai 13 juta, 800 ribu rupiah. Cek uang dan sabar ye. Kita langsung akan lihat apa yang ibu diksi dapatkan di box empat. Ya. Oke, kita lihat apa hadiah bunyksi di box empat. Hitung sama-sama. Tiga, dua, satu. Hadiah ibu diksi adalah. Perjuangan Anda, Pak Ningsi. Berbuah pahitin. Sabar ya, sabar. Karena box empat pilihan Anda isinya adalah. Zok berupa. Bambu rucing. Terima kasih, Ibu Ningsi. Sama-sama. Ya, belum beruntung. Tapi mudah-mudahan ada titik terang buat kakak Ibu Ningsi ya. Terima kasih, Ibu Ningsi. Dan Bapak memilih box satu. Menolak box dua. Menolak lima juta dari saya. Mari kita lihat apa yang Bapak Margono dapatkan. Box satu. Hadiah Bapak adalah. Tiga, dua, satu. Maju Pak Gentar membela yang benar, Pak Margono. Maaf ya, maaf ya, Pak. Kurang beruntung kayaknya nih. Karena box satu yang Anda pilih isinya adalah. Zok. Berupa. Apa tuh ya? Tapi terima kasih, Pak. Selamat saya bangga bisa berada di panggung ini bersama Bapak. Pejuang Indonesia yang juga mempertaruhkan buat kemerdekaan bangsa ini. Luar biasa. Silahkan di bali, Pak. Dan kita cari-cari kontesan. Cari-cari kontesan. Maju. Kasian. Maju. Jangan lupa ini, Pak. Maju. Apa gendat? Nuri Van, Firman Syah, dan Bu Muna Barapa-Rapa-Rapa. Ya, kita akan bermain bersama mereka di Pental Pensil Dalam Botol. Ayo, ikut. Ayo. Caranya bagaimana? Wah, caranya gampang banget. Pental adalah pensil dalam botol. Nah, jadi kontestan harus memakai ikat pinggang yang sudah disediakan oleh Superdeal. Oke. Memakainya seperti ini. Nah, caranya. Luar biasa ya, kata-katanya. Caranya adalah nanti kontestan harus duluan-duluan atau cepat-cepatan memasukkan pensil yang ada di belakang ini ke dalam botol-botol yang sudah disediakan. Nah, caranya adalah seperti ini. Eh, eh. Ya, ini juga mungkin bisa nyontohin. Boleh, mau nyoba? Coba. Tadi ya, nggak sih? Tapi nggak boleh pakai bantuan tangan. Ya Allah, susah banget ini. Ya, pokoknya seperti itu ya. Ya, kayak gitu ya. Susah kayaknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Suangan banget. Sudah siap? Sudah mengerti ya? Baulah, kalau gitu langsung dipakaikan. Pakaikan langsung, dipasang, sabuknya. Saran saya sih mulai dari botol yang paling tinggi dulu ya. Iya. Botol yang paling tinggi dulu baru merendah. Jadi boleh langsung pasangin di situ. Pasangin. Langsung. Di depan, silahkan. Silahkan. Boleh. Tahan, tahan dulu, tahan dulu. Tahan, tahan dulu. Ya, durasi satu menit ya. Nanti kita lihat siapa yang paling banyak masuk ke akhirnya juga ya. Dan kita akan memberikan durasi sama satu menit. Kalau waktunya habis, jangan langsung berdiri ya. Kita akan lihat akhirnya siapa yang masuk paling banyak. Oke. Are you ready? Ready. Ready are you? Are you? Tiga, dua, satu, mulai. Semoga. Usahakan dari yang paling tinggi dulu. Dari botol yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Sementara yang pojok satu sudah disi dua ya. Ya. Tahan, 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 tahan. Oke. Kalau begitu sudah ada pemenangnya. Oke. Sebelah kiri. Ya, terima kasih. Sudah, berdiri. Oke, teripat. Satu, dua, dua juta untuk Anda. Silahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Bambuna, satu, dua, dua juta. Silahkan kembali. Terima kasih. Oke, Firman, ikut saya ke sana ya. Oke, Eri, lunak saya ke sana dulu ya. Teman, Firman. Teman, Firman. Sebenarnya ada motor. Tapi, ya. Kita gak tahu nih. Motor beneran. Atau motor-motoran. Atau jangan-jangan ada dua-duanya. Kita gak tahu. Firman, sekarang saya punya penawaran buat kamu, Firman, ya. Oke. Mau box merah ini? Atau tirai tiga? Tiga, 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 tiga. Oke, mau box apa tiga tiga? Bismillah. Tirei. Tiga tiga? Tirei. Yakin? Yakin. Deal. Deal. Box ditolak ya. Kita buka box ya. Oke. Jangan nyesel. Box merah. Yang kamu tolak adalah... Tiga, dua, satu. Ya, Firman, sih ya. Boxnya kok ditolak itu aja. Gak jadi deh bawa pulang hadiah boxnya itu wakil senilai 10 juta rupiah. Cek wok deh, cek wok. Oke. Kamu udah pilih tirai tiga, ya. Terima kasih, cantik. 10 juta ditolak. Aw, sayang banget. Nah, sekarang Firman. Kamu pasti ngeliat box tadi kayaknya gak menarik, ya? Iya, betul. Gak lebih menarik, kan? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Ingin tetap tirai tiga atau tirai dua? Atau? Atau? Nih. Atau? Satu, dua, tiga, empat, lima juta dari saya. Pernah terpikir gak kalau motor itu justru ada di tirai dua? Ayo. Pilih masih di tiga, nih. Oke, ya. Deal tirai tiga, ya. Tirai dua ditolak? Iya, dua, tolak. Lima juta ditolak? Ditolak. Deal? Deal. Tadi saya bilang apa? Ingat gak, barusan saya bilang. Kamu gak terpikir kalau ada motor itu di tirai dua? Enggak. Enggak, kan? Kita buka tirai dua yang kamu tolak. Kamu tidak terpikir motornya di tirai dua, kan? Enggak. Karena itu kamu tolak. Iya. Kita buka yang kamu tolak di tirai dua. Tiga, dua, satu. Tuh kan, Tuh kan, Firmanci ya. Kenapa tirai duanya ditolak? Coba. Padahal hadiah di tirai duanya adalah satu unit motor senilai 13 juta rupiah. Cekwok deh, cekwok. Lihat tuh. Nah, makanya di Super Deal itu, main itu harus pakai percaya diri. Jangan nengok temen, nengok temen. Karena temen itu tidak merasakan berdiri di sini. Jadi mereka asalnya letuk aja. Yang lebih ngerasain kamu di sini. Oke, hati-hati. Yaudah. Apa boleh buat? Motor sudah keluar. Ya. Tapi, tapi. Tapi, masih ada hadiah-hadiah lain, ya kan? Ya kan? Siapa tahu ada, ada, siapa tahu ada apa? Ada handphone. Siapa tahu ada zonk. Dan ingat, kita belum melihat zonk. Berikutnya. Nih. Mau tirai tiga? Atau tirai satu? Atau? Atau? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Atau tiga belas juta dari saya? Oke. Mau tirai tiga, tirai satu, atau tiga belas juta dari saya? Setelah dipikir-pikir, kayaknya mending duit. Hah? Kayaknya mending duit. Kamu nggak terpikir kalau di tirai itu ada motor lagi? Nggak, ini coleh harganya sama motor. Apa? Siapa tahu ada motor lagi lebih mahal. Gini, saya kasih tahu lagi ya, saya kasih tahu lagi ya. Di dalam atau di antara tirai-tirai ini, ada motor lagi. Tapi kita nggak tahu motornya motor beneran atau motor-motoran. Pengen motor nggak? Nah, duit aja. Hah? Duit aja. Duit aja, ini bisa beli motor. Apa? Duit aja. Nggak pengen dapat motor lagi dari dalam satu tirai ini? Nah, duit aja, duit. Oke. Saya mau tanya sama kamu. Antara tirai-tirai atau tirai-tirai satu, kamu lebih tertarik yang mana? Saya tertarik nomor dua. Dua? Ya, kan udah ditolak. Kalau tertarik nomor dua, kenapa kamu mau tolak? Nomor satu. Nomor satu, kenapa kamu pilih tirai-tirai satu? Iya, tadi udah duit, barang duit. Duit udah ditolak, barang udah ditolak. Sekarang duit aja diambil. Oke, pertanyaan tirai-tirai-tirai satu apa? 13 juta? 13 juta? Deal. 13 juta, Dil. Deal. Tadi kamu maunya tirai-tirai satu ya? Oke. Ya, kamu pengen tirai-tirai satu kan? Jadi menolak tirai-tirai tiga. Kita buka dulu ya, tirai-tirai yang kamu tolak juga ya. Tirai-tirai yang kamu tolak adalah? Tiga, dua, satu. Oh, loh, loh, loh. Mas Birman siatnya melembatan duitan. Duit, duit, duit sih isinya. Ya, gagal deh. Dapet dua unit motor. Sedilai 24 juta 700 ribu rupiah. Cakwok, cakwok. Tadi kamu bilang apa? Kamu pengen tirai-tirai satu. Tapi kenapa milih duit? Oh, dari tadi kalah terus, jadi udah aja duit. Ya udah, menurut kamu tirai satu isinya apa? Motor bukan? Motor-motoran. Motor-motoran. Kita buka. Tirai satu yang menurut kamu motor-motoran jadi kamu tolak. Demi 13 juta. Tiga, dua, satu. Habis ini nangisnya pasti satu ember. Karena udah mengambahkan tirai satu. Yang isinya adalah tiga unit motor. Senilai 35 juta rupiah. Cakwok, cakwok. Gimana rasanya penolak tiga motor? Ya, rasanya seperti ditolak wanita. Lebih seperti ditolak wanita. Lebih sakit mana? Ditolak wanita apa ditolak tiga motor ini? Ditolak tiga motor ini. Oke, yaudah. Kalau begitu, setelah ini kita akan lihat apa ada yang merasa sakit hati seperti Firman atau justru sebaliknya. Jangan di mana-mana tapi super deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil, kilo. Di sini, di sini. Balik lagi bersama akhir-akhir juga bersama yang di super deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil. Oke, kalau begitu, kita akan langsung mencari lagi kontestan yang akan memperbukan hadiah. Mudah-mudahan gak? Betul sekali. Gak tadi, kayak tadi ada bapak yang kena zong. Tadi mana pun ikhsi juga kena zong. Tapi gak apa-apa. Abis itu ada yang bawa. Ada yang menolak tiga motor. Kami bawa duit. Yaudah. Yaudah. Kita akan langsung mencari lagi. Jari, jari. Kontestan. Ae. Arif. Ae. Arif. Hasbi. Luki. Luki. Nanti pada saat kita bermain, panggil satu temannya ya. Iya. Untuk diajak bermain. Panggil satu temannya ya. Cowok-cowok juga. Betul, cowok juga. Kita akan berbicara nanti. Karena kita akan bermain apa, Luna? Kita akan bermain bapuk. Bapuk apa sih? Balon grupu. Ayo, cari temannya ketemu di sana. Ayo. Ayo. Come on, come on, come on. Oke. Tadi yang dipilih. Temannya mana, temannya? Temannya mana? Eh, temannya. Oke. Oke. Caranya, Luna? Oh, caranya gak apa-apa. Mereka gendong-gendongan. Mereka akan gendong-gendongan. Cantu ini yuk. Benar ya, Tuhan? Ini yang mereka akan gendong-gendongan. Yang atas pakai helm. Awas ketusuk. Gendong. Gendong. Alhamdulillah. Berat. Udah tua, gak sanggup. Hasrat gue pengen gendong Luna, tapi apa dah? Hat gue gak kuat. Nanti yang paling cepat, untuk menusuk tiga balon ini, dia jadi ikutan trading. Oke? Oke. Silahkan, Luki, pakai. Jadi temannya, bantu gendong ya. Ngerti ya? Oke. Oke. Pakai dua yang enak ya. Pakai silahkan. Yang dipilih tadi sama Agan dan saya yang memakai. Oke. Jadi pada saat kita. Mas, mas. Maju dulu. Mas. Ya. Di belakang. Kamu di belakang, mas. Saya di belakang. Ya. Ya. Oke. Temannya yang di depan. Ya. Oke. Jadi nanti kalau kita hitung tiga, dua, satu, temannya langsung ke depan. Set. Ya, gitu ya. Oke. Tiga. Eh, belum, belum. Are you ready? Ready. Ready, are you? Are you? Tiga, dua, satu. Ayo. Tiga, dua, 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 dua. Bentar. Mas. Ngapain nih? Berarti lo sama tuanya sama gue ya. Oke, tadi yang dipilih sama Agan yang mana? Arief. Arief ya. Nah, ini yang dua pasang lagi. Saya menyesal bahasa ikut main. Tapi bisa belajar gendong, mas ya. Oke. Satu, dua, dua juta. Terima kasih. Makasih. Satu, dua, dua juta. Silahkan kembali. Kembali. Terima kasih. Yang ini yang jago banget gendong. Ada Arief dan Nugraha. Nugraha. Kita main di sebelah sana. Ini kayak lomba tujuh belasan tadi kan? Iya. Kita main sesuatu yang berhubungan dengan tujuh belasan juga ya. Sebelasan ayo. Ayo. Arief. Geser. Arief dan Nugraha ya. Tadi Arief yang saya panggil. Iya. Nugraha temennya. Namun sekarang saya akan ajak kalian main berdua di sini. Mas Arief deket saya mas. Mas Arief. Iya. Anda sehari-hari bekerja atau dikerjain? Bekerja. Bekerja kadang dikerjain. Oke. Bekerjanya sebagai apa? Desain grafis ya. Desain grafis. Bisa ngedesain apa tuh? Ya biasa aja lah. Cuma gambar-gambar aja. Gambar-gambar. Gambar beneran kan? Iya. Bukan gambar-gambar ya? Enggak. Kalau mas Nugraha ini apanya mas Arief? Ini kakak ini. Kakak kan dulu? Iya bukan. Kakak apa? Kakak-kakan. Kakak-kakan. Orang kakak-kakan bisa sama cewek cowok nih. Jangan cowok-cowok. Oke. Ini. Arief. Dan Nugraha. Mau tahu gak sih hadiah apa yang bisa kamu bawa pulang aneh kata beruntung? Ya. Lihat nih. Ya. Tire dua. Kita hitung sama-sama. Hadiah utama kita di segmen ini. Tiga. Dua. Satu. Ini dia. Hadiah tergokil di segmen ini yang bisa anda bawa pulang di tirai dua. Yaitu satu buah sofa. LED TV 46 inch. Home theater. Dengan total hadiahnya adalah 15 juta 500 ribu rupiah. Semoga berhitung. Nah. Tapi. Untuk mendapatkan itu. Kalian harus bermain dengan rupuk-rupuk. Lihat. Oke. Tukang rupuk. Oke. Nih. Kalau di Superdill tukang rupuk aja cantik-cantik ya kan. Kagak lusuh-lusuh. Lihat. Oke. Dua orang wanita ini membawa kerupuk-kerupuk. Ya. Kan kalau di 7 belan kan pada lomba makan kerupuk. Ini lomba milik kerupuk. Dan hati-hati. Jangan sampai milik kerupuk yang isinya zong. Nah. Ini ada kerupuk-kerupuk dengan rasa berbeda-beda. Ada kerupuk udang. Kerupuk jengkok. Nah. Kayak makanan dulu tuh. Kerupuk kulit. Yang sana kerupuk ikan tenggiri. Dan juga kerupuk bawang. Oke. Sekarang. Saya akan minta dulu. Untuk. Arief. Memilih. Atau silahkan memilih. Dua kerupuk yang mas Arief sukai. Atau mas Arief anggap hadiah besar. Oh coba ini tuh boleh. Citip-citip dulu aja. Ini bisa dimakan tadi. Udah lalarin dulu. Enak. Saya mau nyobain yang belakangnya. Maksudnya di dalamnya. Oke. Dari kerupuk-kerupuk yang kamu sukai tadi. Yang kamu cicipi. Mana yang piling kamu. Adalah berisi tirai dua. Kerupuk bawang. Hah? Kerupuk bawang. Yang pojok sana. Satu lagi. Satu lagi kerupuk udang. Udang sama bawang ya. Iya udang sama bawang. Udang sama bawang ya. Oke deal. 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 Nugra. Sekarang saya minta kamu untuk memilih dua kerupuk lagi yang menurut kamu. Kan kadang-kadang dua orang yang berbeda justru bisa beda pendapat ya. Nah antara sisanya kerupuk jengkol, kulit dan juga kerupuk ikan tenggiri. Silahkan kamu coba dulu. Oh jengkol. Boleh cobain aja. Bawa pulang coba boleh buat makan nasi. Panas ntar. Oke. Jadi apa yang udah kamu makan? Kerupuk kulit, jengkol sama ikan tenggiri. Mana yang lo pilih? Saya pilih kerupuk kulit sama kerupuk ikan tenggiri. Jengkol nggak mau? Nggak. Nggak enak? Nggak enak. Kayaknya adianya jelek. Kulit mata giri. Tapi nggak berpikir kalau kerupuk yang menurut lo nggak enak itu isinya. Jangan-jangan enak malah. Lebih yakin ke kulit sama ikan tenggiri. Oke yakin ya? Yakin. Deal. 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 Berarti ada kerupuk jengkol yang tidak dipilih oleh kalian semua. Kita buka ya. Kerupuk jengkol. Jeng, ayo jeng. Buka jeng, jangan ditolak jeng. Tiga. Dua. Satu. Apa nih? Mas Arief, mas Arief. Mentang-mentang kerupuk jengkol eh nggak dipilih. Padahal hadiahnya adalah satu buah smartphone senilai 7.900.000 rupiah. Cekwok, cekwok. Makanya. Jangan buru-buru memilih. Cekwok, cekwok. Nah sekarang. Kamu. Azir, Arief. Tadi pilihannya kan udang dan bawang. Bawang. Pilih salah satu di antara dua itu. Mana yang pengen kamu pilih? Apa ya? Bawang. Bawang. Udang ditolak? Bukannya udang lebih enak nih bawang? Enggak, takut gatel-gatel. Nah, takut nyesel-gatel. Jadi kerupuk udang lu tolak, bawang lu pilih. Yakit? Bawang. Benar? Iya. Nggak takut nyesel. Enggak. Deal? Deal. Deal. Kerupuk udang ditolak, memilih kerupuk bawang. Oke, yakin ya? Udah deal ya? Nah, kita buka kerupuk udang yang kamu tolak. Kerupuk udang yang kamu tolak, Mas Arief. Tiga, dua, satu. Dirai satu. Apa? Belum tahu, belum tahu. Pilih lu kira-kira apa Dirai satu nih? Zong itu, Zong. Oh, Zong ya? Motor-motoran yang tadi. Jadi, Zong ya? Iya, Zong. Mau tahu? Kita lihat ya, langsung yang lo tolak di Dirai satu ya? Iya. Menurut Kaldi, menurut dia, Zong. Kita buktikan. Tiga, dua, satu. Selamat, selamat. Untuk aja ngambil kerupuk udangnya, Mas Arief. Karena hadiah di Dirai Satunya adalah Mr. Zong yang lagi lomba makan kerupuk alias Zong. Kalau gitu, bantu nih, Mr. Zong. Kurung kelepuk, kurung kendrawasi. Untung ditolak isinya, Mr. Zong. Lagi lomba makan kerupuk tapi pakai nasi. Asya Allah. Oke. Sekarang, Nugraha. Antara kerupuk kulit dan kerupuk ikan tenggiri. Mana yang lo pilih? Kerupuk ikan tenggiri. Artinya kerupuk kulit kamu tolak? Ya. Yakin? Yakin? Kenapa ditolak? Suka warna biru sih. Hah? Piling suka warna biru juga. Piling suka warna biru. Apa kalengnya? Kalengnya. Kita kan nggak milih kalengnya? Koki, bohoki. Suka bohoki. Itu yang kerupuk udang juga ada warna birunya tuh. Buklisnya Zong. Nggak yakin warna biru. Jadi kerupuk kulit ditolak nih. Kerupuk kanting kiri. Kulitnya ditolak? Kulit ditolak. Ya nggak suka yang kulit-kulit. Oke. Jadi kerupuk kulit ditolak ya. Kerupuk kulit ditolak. Deal? Deal. Deal. Berarti mas... Siapa namanya? Mas Arief sudah memilih kerupuk bawang. Kamu memilih kerupuk ikan tenggiri. Nah sekarang gini. Kalian diskusi berdua. Ya. Seperti juri-juri di acara masak. Jadi kamu cobain promosiin. Ya. Kalau kerupuk... Kamu udah kerupuk bawang ya. Kerupuk bawang rasanya emang renyah banget. Cocok dimakan dengan nasi hangat. Apa gimana gitu ya. Kamu juga gitu ya. Oke. Silahkan mungkin mau siapa dulu yang promosi. Oke. 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 Cicipin dan iklankan ke kamera. Sini. Kerupuk ikan tenggiri. Yang lain. Lewat. Kerupuk bawang. Kerupuk bawang. Gurri banget. Tapi saya tetap milih kerupuk ikan tenggiri. Oke. Coba lo. Gitu ini. Duh gue keseretan nih makan roh kulit. Apa nih? Kacimimi dong. Coba dulu. Eh. Lo mau makan apa mau cuting? Ulat. Iya, iya, iya. Pake mic, pake mic bang. Ulat, ulat, ulat. Coba yang bawang ya. Kerupuk bawang. Anti jomblo. Anti. Antara kerupuk bawang punya lo sama kerupuk ikan tenggiri. Kalian harus memutuskan satu. Nah, diskusi deh. Nah, lo. Sebit aja gimana? Boleh kita sebit. Sebit aja gimana? Jadi. Jepang. Jepang. Jepang, dua kali. Dua. Dua kali. Oke. Oke, tukang dua kali. Oke. Satu. Dua. Dua. Kerupuk ikan tenggiri. Kerupuk ikan tenggiri. Yakin ya? Iya. Deal? Deal. Ikhlas ya? Iya, kita kalah. Deal. Intinya, kerupuk bawang ditolak. Karena kalah sweet. Kita buka kerupuk bawang. Apa yang kamu tolak? Kerupuk bawang ya? Kalau ini isinya tirai dua. Artinya salah kamu memilih kerupuk ikan tenggiri. Ya? Kita lihat. Kerupuk bawang. Yang kamu tolak adalah? Tiga. Dua. Satu. Ya, gara-gara kalah sweet Mas Arik. Nggak jadi bawa kerupuk bawangnya. Padahal isinya hadiahnya adalah satu buah digital kamera. Sudah sedilai tiga juta rupiah. Cekwok deh, cekwok. Oke. Jadi kamu yakin nih bawa kerupuk ikan tenggiri ini adalah tirai dua? Yakin. Tapi tersisa kerupuk kulit loh, yang belum dibuka loh. Nah loh, itu nih. Hah? Gimana? Nah. Tapi tadi sudah ditolak ya? Nah. Sekarang. Emang tirai dua ini bisa jadi di kerupuk kulit yang kalian tolak? Atau kerupuk ikan tenggiri yang kalian pilih? Nah. Tapi daripada keyakin, nggak ada berapa-apa takutnya. Mau tetap kerupuk ikan tenggiri atau satu, dua, tiga, empat juta rupiah? Apa? Kerupuk ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Masih yakin kerupuk ikan tenggiri? Oke, tapi saya akan tetap pertanyaan sama Mas Arief. Karena Mas Arief ada tradernya. Iya. Kamu ternyata Mas Arief? Iya. Tadi kan rupuk ikan tenggiri bukan pilihan Mas kan? Pilihan dia kan? Nah, kamu yang memiliki keputusan, hak untuk memutuskan. Aduh. Lupakan Mas Nugraha. Iya. Mau empat juta apa tetap ikan tenggiri? Empat juta, ikan. Empat juta, ikan. 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 Tapi tadi Mas Arief nggak pengen ikan tenggiri loh. Iya. Iya. Tapi nggak kalah suhit tadi. Kalah suhit kita. Itu tadi, waktu milih tadi. Nah, sekarang kan pilihannya kan beda lagi. Mau ikan tenggiri yang tadi kamu nggak sukain, apa empat juta yang saya tawarkan? Aduh. Terupuk, ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Gimana kalau saya tambahin lagi lima juta rupiah, Mas? Nih, pegang. Bingung. Apa nih? Duit. Lima juta atau lima belas juta? Nah. Final deal. Mau lima juta atau buka ikan tenggirinya? Iya. Iya. Hati-hati. Masih ada kerupuk kulit yang belum kita buka yang kamu tolak. Ikan tenggiri. Deal. 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 Saya ambil lima jutanya. Dan marilah. Kita buka dulu kerupuk kulit. Yang tadi ditolak kerupuk kulit pertama ya. Berdoa lah ini bukan. Tira dua. Kerupuk kulit yang ditolak kalian adalah. Tiga. Dua. Satu. I don't understand why you reject kerupuk kulitnya. Udah pokoknya artinya apa? Nyesel beribu-ribu nyesel pasti. Karena telah menolak kerupuk kulit. Gagal bawa hadiah di tirai dua yaitu. Satu buah sofa. LED TV 46 inch. Home theater. Dengan total hadiah yang Anda tolak senilai. 15 juta 500 ribu rupiah. Nah. Pertanyaannya. Apa yang di dalam kerupuk ikan tenggiri? Kita lihat sama-sama hadiah kalian berdua. Kerupuk ikan tenggiri adalah. Hadiah tozong. 3, 2, 1. Apa ya? Nah lu, ada yang salah pilih nih. Karena kerupuk ikan tenggirinya hadiahnya adalah. Sok berupa gelas atau toples. Cekwok deh, cekwok. Aduh. Apa rasanya? Waduh, bingung dah. Tidak ngerti lagi mesti ngomong apa. Nah, gak usah ngomong mendingan. Lihat kamera aja. Ini adalah muka-muka yang tidak ngerti ngomong apa-apa alias. Frustasi. Karena dapat dong. Makanya setelah ini. Tondesan yang saya panggil hati-hati. Jangan sampai salah memilih. Jangan kemana-mana tapi seperti deal. Gokil, 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 gokil. 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 Gokil, 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 gokil. Gokil, gokil, gokil. Gokil, gokil. Sari-sari kita masih menyambut di Gayur, Republik Indonesia yang ke-69. Gokil, 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 gokil. Nah, disini banyak apa ya. Banyak apa? Komunitas-komunitas. Ada. Ada komunitas hotel. Ada komunitas hotel. Dan juga ada komunitas apa lagi. Lanzidor. Badui. Dan ada komunitas apa lagi. Veteran. Veteran. Dan pastinya juga ada. Ini komunitas connet nih kayaknya di depan nih. Yaudah. Kalau begitu kita akan langsung cari-cari. Contest time. Let's go. Hai. Wait, wait, wait. Dua lagi ya? Oke, oke, oke. Topian, panik-pian. Coba nih. Dari sini ya tadi masih dapat drum nih. Pak Heri, manju, Pak Heri. Oke. Wait, 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 wait. Gru, 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 entah. Disinter. Oke. Pak Heri dari veteran-veteran ya. Komunitas Cinta Pejuang Indonesia. Cinta Pejuang Indonesia. Cinta Pejuang. Dari Rangkas Bitung, Banten. Padui. Kalau Jaya Pajayana. Dosen Inggris Kabupaten Bandung. Oke. Kami 10 SD. Pak Lawatan Tanda Jasa nih. Bantuan. Bandung. Bandung, Pramuka ya. Iya. Oke. Mereka akan bermain apa nih, Pak Orang ini? Akan bermain kamar. Ih, kalau bersuah lu mau kawin ya. Bukan. Ini cita-cita. Mat, let's go. Mereka, ayo. Ayo. Sini, mas. Sini, sini. Oke. Caranya gimana? Gampang banget. Caranya adalah kontesan harus memindahkan dua bendera tersebut ke sini. Tan cepin ya? Tan cepin. Satu satu? Tapi satu-satu. Caranya kontesan harus memakai sarung yang tersegia di sini. Ya. Jadi dipakai seperti orang mau meroda. Tada. Oh gitu. Terus? Dan juga jangan lupa, karena kalian adalah pejuang. Oh, ikut di kepala. Ikut di kepala. Jangan di leher ya. Oh, iya. Set, ayo. Mera di atas ya. Betul. Set. Nah, caranya harus melewati rintangan yang tersedia di sini. Bolak-balik ya. Bila cara merangkak. Coba, coba. Coba dong, coba merangkak. Aku temenin. Aku temenin. Bener ya? Iya. Agak dulu deh. Iya. Ayo. Coba ya, Rul. Ayo. Ceritanya udah di situ. Anda satu bendera. Balik lagi. Gak ngerti ya, kalau ngerti contohnya gak ngerti ya. Ini mau kerjain. Ya udah, ya udah ya. Gak ngerti ya. Gak ngerti ya. Oke, semua yang di sini sekarang. Oke, silahkan beri di sana. Masing-masing belakang. Pastikan merahnya di atas ya. Ya. Jadi, ingat. Ya, pakai dulu. Langsung pakai. Bukan. Oke. Kalau berbuka Indonesia, kalau putih merah. Merdeka ya. Merdeka. Siap ya. Oke, ingat. Oke. Masnya. Biru. Bapak Jayana. Merah. Deden. Kan kuning. Pak siapa? Harry. Harry. Hijau. Jangan ketukar ya. Jangan ketukar ya. Are you ready? Ready, are you? Are you? 3, 2, 1, silahkan. Okay. 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 saya luar biasa Pak Jayana kayak belut ya dulu apa kalong garong wamil Oke 122 juta silahkan kembali 122 juta kembali kita akan bermain dengan Pak Dedet dan Pak Jayana ya terima kasih thank you kita main ya siapa ya coba jalannya kayak tadi dong ayo 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 hai 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 ada Mas Jayana dan juga Mas Eden oke Masaya sebagai pemenang pertama jadi boleh memilih duluan Mas Jayana jadi guru dulu ya caranya iya kita-cita sebetulnya apa dulunya dulu mengikuti kata angkatan darat pengennya jadi angkatan darat tapi kenapa nggak jadi angkat TNI begitu lagi testing ibu meninggal lagi casting lagi testing testing tapi testing Tentara iya Oke lagi testing meninggal jadi ya jadi kita enggak dilanjutkan testnya Oke jadi pas testing ibu meninggal nggak coba lagi tahun depannya dua kali itu dicoba lagi suruh tapi mungkin nasibnya bukan akhirnya jadi guru Iya nggak apa-apa biar gimana pun guru adalah pahlawan tanpa tanda jasad kalau Mas Jayden cita-citanya apa pengen jadi orang sukses orang sukses sekarang belum jadi orang masih tumbuh-tumbuhan mungkin ya udah jadi orang cuman pengen lebih sukses lagi Oke jadi gini di depan kita ada beberapa sosok profesi yang bisa dijadikan sebagai cita-citanya nah kalau Pak Jayana ya ada dokter ada bolwat ada boy bed ada guru eh gurunya cantik banget dan ada superman bantet oke Pak Jayana silahkan pilih diantara lima cita-cita itu mana yang menurut Pak Jayana apa ya menjadi cita-cita Pak Jayana deh jaman dulu pilih satu waktu masih kecil dulu pengen jadi apa mengikuti sil silah-silah keluarga polisi 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 ya jadi mengikuti silah keluarga Mas Jayana pengen jadi polwat oke polisi 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 nah itu polwat nah itu ya kan itunya pemainnya poli oh oke jadi jadi polisi ya polisi tidur atau polisi lalu lintas ah polisi lalu lintas ya oke polisi ya tapi hati-hati loh karena di dalam cita-cita ini ada hadiah besar kecil ataupun song belum tentu cita-cita yang kita pengen itu hadiah kita pengen tapi bisa jadi justru sesuai ya Iya oke jadi tetap polisi ya iya tetap di koma deal 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 Pak Deden yang punya cita-cita jadi orang sukses orang kaya banyak duit nah dokter juga bisa banyak duit Boy Ben juga kalau beruntung bisa dapat duit kalau enggak Amsiong juga tapi guru juga bisa banyak duit Superman bisa bawa berangkas dari bank ya oke apa nih siapa yang jadi apa nih dokter 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 biar bisa ngobatin orang lain yang sakit ngobatin orang lain ya dukun juga bisa dukun itu kalau kalau dukun sih hitung-hitungan kalau dukun hitung-hitung pernah ke dukun ya belum hahaha oke dokter ya deal ya deal deal oke oke artinya ada Boy Ben ada guru dan Superman yang nggak dipilih kita buka dulu Mas Boy Ben yang nggak dipilih kenapa nggak tertarik Boy Ben ya kebanyakan kebanyakan adi bar ya Oh iya sudah oke oke kita buka Boy Ben yang disolak oleh kalian Boy Ben apa yang kamu bawa tiga dua satu padahal Mas Deden sama Mas Jayana udah cocok jadi personil Boy Ben nggak dipilih ya udah nggak jadi dapat uangnya sedilai 5 juta rupiah Oh jokok deh aja buku Nah gimana masih yakin dengan polisinya masih yakin masih yakin dengan guru dokternya masih masih nah itu kan cita-cita yang kalian ini sendiri namun kadang-kadang di kehidupan kita sehari-hari juga kadang-kadang cita-cita kita ada yang ditentukan oleh orangtua betul nggak kita pengen jadi apa orangtua maunya saya maunya kamu jadi apa ada sih yang ikutin orangtua akhirnya sukses ada yang ngikutin orangtua tapi tidak dari hati Nah sekarang Ule akan datang membawa surat dari orangtua kalian siap komentar ya boleh boleh ada surat yang berisi keinginan orangtua ingin menjadi apa anaknya janapet Flick 1 da 2 dan 3 pilih amplwop yang mana saya pilih 222 ya disagreekan Pegang. Satu atau tiga? Tiga. Tiga. Deal? Deal. Deal. Masih tiga. Artinya amplop satu tidak dipilih oleh kalian berdua. Kita buka. Apa yang ditolak oleh kalian berdua di amplop satu? Tiga, dua, satu. Wah ada suratnya juragan. Suratnya, terima kasih nak karena kamu mau menuruti keinginan mama untuk menjadi seorang pemain sirkus. Semoga isi di amplop satu ini berguna untuk masa depan kamu. Salam cinta dari mama. Oh, gak ada yang milih. Kalau gitu dibuka kan? Oke, apa? Itu kan suratnya kan? Box dua. Box dua. Sini cantik. Si cantik ini memang pemain sirkus dulunya ya. Pawang macan. Oke, kita buka box dua yang ditolak oleh kalian adalah. Tiga. Dua. Satu. Harusnya tadi kamu pilih amplop satu ini nih. Padahal mama, papa kamu udah ngasih hadiah di sini nih. Yang ada di box dua. Yaitu sepasang anting berlian. Senilai 15 juta 500 ribu rupiah. Cak wok deh aja. Dan bagaimana rasanya menolak 15 juta rupiah? Jujur. Sakit. Sakit? Oke. Ya, nyesel. Nyesel. Oke, tapi penyeselannya memang datangnya belakangan. Tapi sebelum nyesel, sekarang kalian punya 2 miliar. Pak Jayana punya polisi dan amplop dua. Sesuai dengan orang tua aja. Kita gak tau apa. Orang tua bilang apa. Dan Mas Deden juga punya cita-cita dokter, cita-cita diri sendiri. Dan juga ada surat dari orang tua. Jangan tau orang tua Mas Deden pengen Mas Deden jadi apa. Nah sekarang, kalian tinggal memilih. Mau tetap dengan cita-citanya masing-masing. Polisi, Mas Dokter. Atau menuruti apa keinginan orang tua di dalam amplop ini. Sesuai dengan cita-cita. Jadi polisi. Polisi. Iya. Tapi gak takut kalau orang tua, sekolah sama orang tua. Tidak. Karena yang akan menjalani hidup adalah kita. Bukan orang tua. Tapi kadang-kadang ada juga yang gak sengaja. Oke deh, saya gak mau durakam orang tua, saya ikuti. Tapi ternyata berhasil juga ada. Karena doa orang tua adalah restu. Restu orang tua adalah, apa ya, modal kesuksesan seseorang juga loh. Iya, betul. Tapi... Gimana kalau orang tua yang gak pengen kamu jadi polisi? Gimana kalau tidak bisa memaksakan dendam? Jadi deal. Deal. Ditolak yang dari orang tua. Ditolak. Deal. Diambil. Lek, nih, Lek. Ditolak. Buka juragan. Buka ya. Yang ditolak oleh Pak Jayana. Tiga, dua, satu. Suratnya dulu, Lek. Ada suratnya juragan. Suratnya. Papa, tahu kalau kamu akan menjadi seorang yang hebat nantinya. Maka daripada itu, Papa sengaja menghadiahkan amplop dua ini sama kamu. Meski tidak seberapa, Papa berharap kamu suka anakku, Papa sayang sama kamu. Cup-cup muah-muah selamanya. Apa? Apa isinya, Lek? Isinya juragan. Tiga, dua, satu. Dirai, tiga. Kita lihat apa yang Papa mau berikan sama kamu, Jayana. Tiga, dua, satu. Kamu tolak, nih. Pak Jayana kenapa gak tertarik buat milih amplop dua, coba. Padahal udah ada hadiah buat Pak Jayana, nih. Yaitu satu unit motor senilai 11 juta 500 ribu rupiah. Yang ada di Tiga Tiga. Tampaknya agak juga pede. Iya. Oke, lihat tuh. Nasib teman kamu tuh. Pengen tetap jadi polisi, dia nolak motor. Dan kita lihat apa, Jayana. Pak Jayana, apa hadiah kamu di polisi? Polisi. Siap. Oke, keluarkan apa yang kamu bawa. Tiga, dua, satu. Oh, dalam topi. Luar biasa. Karena Mas Jayana bercita-cita menjadi polisi yang akan menjaga keamanan negara, maka langsung kita kasih satu buah smartphone. Senilai 3 juta 100 ribu rupiah. Siap, dong. Terima kasih, Pak Jayana. Silahkan kembali. Dan sekarang kita berpunyai dengan Dedet. Pak Dedet, lihat tadi nasib teman kamu, lawan kamu tepatnya. Nolak amplop, nolak motor, ternyata. Nah, sekarang pengen tetap jadi dokter apa amplop tiga ini dari orang tua? Dokter. Dokter, kenapa? Orang tua tadi kualat loh. Pak Jayana kualat sama orang tua, motornya hilang tuh. Belum tentu kan yang orang tua pengenin gak baik buat anaknya. Karena orang tua kan pengen yang terbaik buat anaknya loh. Dan hanya orang tua yang tahu bakat siang anak. Tetap dokter. Oke, yakin ya? Deal? Deal? Deal. Ditolak juga. Kita buka dulu Superman yang ditolak. Jangan deh, Superman dulu. Kita buka dulu Superman yang tidak dipilih oleh kalian semua. Oh, luar biasa. Superman kurang baking powder nih. Nggak loncat-loncat. Tiga, dua, satu. Emang tepat deh gak mau jadi Superman yang kulit, kulit, amal emal, jelek lagi. Karena hadiah yang dia bawa adalah sop. Hai, selamat ya. Sekarang guru. Apa yang ditolak di guru? Gak pengen gak pernah kepikiran jadi guru ya? Pak Jayana juga tadi kenapa gak kepikiran jadi guru. Padahal Pak Jayana guru loh. Kita lihat. Guru yang tidak dipilih oleh kalian semua adalah tiga, dua, satu. Ke box satu. Kita lihat box satu. Tiga, dua, satu. Kok gak mau jadi guru ya? Padahal kalau tadi milih jadi guru. Dapet satu buah kamera DSLR. Senilai 7 juta 400 ribu rupiah. Gagal punya kamera baru. Cekuk. Oke. Dan sekarang kita lihat apa yang kamu tolak juga di amplop tiga. Ya. Oke. Atau kita lihat dulu apa yang kamu pilih di dokter ya. Yang kamu pilih di dokter adalah hadiah kamu nih. Tiga, dua, satu. Mas Deden, mas Deden. Cita-citaku. Kepingin jadi dokter. Tapi dokter yang ini gak bawa hoki. Karena hadiahnya adalah so. Mas saya bilang. Kita lihat sekarang apa yang kamu tolak. Padahal saya bilang orang tua itu. Kadang-kadang ya kan. Belum tentu. Keinginannya tuh gak sesuai dengan anaknya. Kita lihat apa yang harusnya orang tua berikan sama kamu tapi kamu tolak nih. Tiga, dua, satu. Nih suratnya. Anakku ini hadiah terakhir dari papa dan mama kepada kamu. Kami sengaja menyiapkan amplop tiga ini untuk kamu. Sebagai imbalan. Karena kamu telah berbakti pada kami selama ini. Kami gak tahu. Apa ini? Kami gak mau tahu. Pokoknya kamu harus suka hadiah dari kami. Hadiahnya apa? Set. Ke box tiga. Gak buka yang kamu tolak di box tiga. Tiga, dua, satu. Ya Pak Deden. Padahal ayah sama ibunya udah nyiapin hadiah trip to Malaysia untuk dua orang. Kalau dipilih jalan-jalan ke Malaysia tuh senilai sembilan juta rupiah. Gak dipilih cekwok deh cekwok. Nah, apa saya bilang? Pelajaran dari games barusan adalah Belum tentu apa yang kita sukai, hadiahnya kita sukai. Justru bisa sebalik ya. Tapi, itu bisa terjadi apa saja di Superdeal ya. Bagaimana-bagaimana tapi Superdeal? Gokil, 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 gokil. Gokil, gokil. Alright. Kembali lagi bersama agar uliat di acara Game Show nomor satu di Indonesia. Superdeal. Gokil, 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 gokil. Ah, ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh para kondesan dan juga developer yang di rumah. Karena penasaran siapa kira-kira di atas para kondesan ini yang bisa pulang membawa mobil pada malam hari ini. Langsung saja kita akan lihat apa hadiah utama di Superdeal malam hari ini. Tiraib 2, untuk apa-apa, 3, 2, 1, ini dia. Ini dia, hadiah utama kita pada malam hari ini yang bisa Anda bawa pulang. Jikalau Anda beruntung, yaitu satu unit mobil senilai 98.600.000 rupiah. Cemongot, cemongot, cemongot ya. Kalau gitu langsung saja, siapkan nomornya. Saya akan ambil nomornya dari FISBOL yang dibawah si cantik. Cantik, hampir. Benar. Angkat nomornya semua. Siapkan nomornya semuanya. Mana suaranya? Berdoa semuanya. Kita langsung saja. Kocok, 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 kocok. Set, set, set. Baik ya saya, lagi menjelang dirga URI. Ya. 3, 2, 1, 57. Tadi nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Sekarang nggak ada apa-apa lagi ya? Nggak ada. Jangan. Oke. Tenang, belum tentu. Karena ada dua orang lagi yang akan saya panggil. Siap-siap ya. Berdoa semua. Kocok, 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 kocok. Tiga, dua, satu. Delapan, lima. Coba kasih lihat nomornya dulu Betul Kita akan ambil lagi Berdoa lagi Berdoa Ambil Berdoa semuanya 3, 2, 1, kebalik 86 Ada Mana? Oke, mana coba Maju, maju Yang mana? Oh, kasih lihat nomornya ke depan Oke Terima kasih cantik Syaira, Nugraha dan juga Fadia Kita akan bermain di rogi Roda hoki Ikut saya ke sana yuk Come on Oke Namun Saya hanya bermain Atau hanya akan bermain Dengan satu orang Di antara tiga orang yang ada di sini Caranya adalah Di sini ada Roda yang bisa diputar Dengan angka-angka yang berbeda Dan nanti saya minta kalian memutar roda ini Masing-masing tiga putaran Dan nanti jumlahnya kita akan jumlakan Berapa angkanya Dan yang paling tinggi akan bermain bersama saya Dimulai dengan Nugraha dulu tadi ya Putarnya dua kali ya Satu Dua Oke Ada lima puluh, seratus, dan dua ratus Usahakan yang terbesar nilainya Tiga, dua, satu, silahkan Dua ratus, angka pertama Nugraha Selanjutnya Syahira Syahira Syahir Tahan mbak Yang dipegang ininya mbak Maaf mbak Yang dipegang ininya Nah oke Tiga, dua, satu Dua kali Satu 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 Baru yang pertama Baru yang pertama Silahkan Fadi ya Tiga, dua, satu, silahkan Tiga, dua, satu, silahkan Tiga, dua, satu, silahkan Apa saya bilang kan Pertama dua ratus, kedua gocap Oke Syahira Tiga, dua, satu, silahkan Tiga, dua, satu, silahkan Tiga, dua, satu, silahkan Konsisten dengan seratus Sementara Nugraha punya 250 Syahira punya 250 Fadiah punya 200 Nugraha Usahakan kamu 200 ya Tiga, dua, satu Tiga, dua, satu, silahkan Tiga, dua, satu, silahkan Imbang Syahira imbang Tiga, dua, silahkan Tiga, dua, silahkan Tiga, dua, silahkan Fadiah Kalau kamu 200 Kamu yang menang Ya, betul Betul kan Iya kan 400 Tiga, dua, satu Artinya Sekarang kita Menentukan antara Nugraha Dan Syahira Ya Maaf Fadiah Anda belum beruntung Satu, dua, dua juta Silahkan kembali Cara kita menentukan Antara Nugraha dan Syahira Siapa yang memiliki Angkat tertinggi Nugraha silahkan Tiga, dua, satu 100 Kalau Mbak Syahira Dapat 200 Otomatis Syahira yang menang Kalau 100 lagi Berarti tie break Tapi kalau 50 Berarti Nugraha yang menang Mbak Syahira Silahkan Tiga, dua, satu Udah kenceng banget Masuk Nugraha Sekali lagi Silahkan Masuk Nugraha Tiga, dua, satu Kalau Syahira 50 Kita ulang lagi ya Kalau Syahira 100 saja Syahira yang masuk Belong, belong, belong Tiga, dua, 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 dua juta Silahkan kembali Syairah, apa rasanya berada di babak terakhir ini? Speechless Speechless Gak bisa ngomong udah Gak bisa ngomong Doain aja teman-teman Ini datang sama siapa aja sih? Kakak Ada kibar Turun dulu, turun Tinggi banget di atas ya Oke Hari-hari-hari kerja apa? Kuliah sih? Gak, ibu rumah tangga Oke Udah punya anak berapa? Tiga Tiga Anaknya tiga, umurnya berapa aja? Yang satu tujuh tahun Yang satu empat tahun Yang satu masih Keluang bulan Masih kecil, masih baby Mau buat lagi rencananya? Dapat mobil aja dulu deh Oke Yaudah Kita ke sana ya Oke Sini mbak Mbak Syaira Di Sama kayak tadi Kita akan bermain roda hoki Kita akan memutar roda ini Sama seperti tadi Namun Sekarang Untuk mendapatkan mobil Mbak harus Mengarahkan Bintang Berhenti di tempat di Yang tadi di atas Tapi bintangnya mau ditaruh di mana Terserah Mbak Syaira Yang penting Jangan ditaruh di zonk Namun Sebelum itu saya akan beritahu Hadiah-hadiah apa aja sih Yang bisa Mbak Syaira dapatkan Ada hadiah di dalam amplop Ada tirai Ada box dan Nominal Dua juta sampai lima juta Nah Untuk amplop Kita lihat dulu Hadiah amplopnya ada apa Sini mbak Kita lihat Hadiah amplopnya adalah Tiga Dua Satu Ini dia Hadiah yang ada di dalam amplop Yaitu Voucher belanja Sedilai Delapan juta Rupiah Happy nya mana Masa gini doang Bikin mobilnya Ada gini Belek Oke Ini konsentrasi dulu Box Kita lihat apa yang di dalam box Tiga Dua Satu Ini dia Hadiah yang ada di dalam box Yaitu Satu 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 Ipad Dan juga Satu Ipad Mini Sedilai 11 600 600 Rupiah Dan sekarang Ada tirai satu Kita lihat tirai satu Tiga Dua Satu Ini dia Hadiah yang ada di dalam tirai satu Yaitu Satu unit motor Sedilai 25 juta 25 juta 700 Ribu Rupiah Oke Nah Sekarang Mau ditaruh dimana Silahkan Taruh sendiri bintangnya Mau dimana tempel Mobilnya di tirai dua ya Mobilnya di bintang ini Kalau dapet bintang Nanti dapet mobil Nah bintangnya mau ditaruh dimana nih Oke Itu ya Oke Oke Disana ya Jadi sekarang caranya Sama kayak tadi Puter Puter Kalau bintangnya berhenti disitu Dapet mobil Ya Kalau dapet zong sekali Masih aman zong Dua kali Amsyong Babar belas Silahkan Puter Tiga Dua Sat Tenaganya luar biasa loh Dua juta Nyaris Mau ambil dua juta Apa lanjut Minjut Kalau lanjut Saya tutup zong ya Ya gak apa-apa ya Deal Deal Tutup zong Awas zong Ada tiga cara Puter lagi ya Silahkan Luar biasa loh Ah bintang lewat Zong Tapi gak apa-apa Ini zong yang pertama Masih bisa sekali lagi Silahkan Tiga Dua Satu Selamat 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 Karena Jatuh tempat pada Logo bintang Maka Anda mendapatkan Satu unit mobil Selain 98 juta 600 ribu rupiah 600 ribu rupiah Gimana rasanya Gimana rasanya Mbak Zaira Gimana rasanya Gak bisa ngomong Seneng banget Apa perasaannya hari ini Bersyukur Super Deal Super Deal bagaimana rasanya Gak bisa ngomong Gak bisa ngomong Super Deal Oke Biarlah mereka Menuapkan kegembiraan mereka Dan kebahagiaan mereka hari ini Pengen jadi kayak mereka Makan ya Datarkan diri anda Ke nomor 2 ini Gratis Tidak di putih Ya ya Satu Super Deal Seneng sampai Jumat Jam 6 sore Hanya di Anteve Super Deal Gokil 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 Terima kasih.